Oh Sangat parah Timnas terus dikasari lawan Bahkan sampai main injak kaki Pertandingan antara kedua tim ini Berlangsung dengan tempo cepat Baik Garuda muda dan sang lawan Bermain dengan tempo cukup tinggi Timnas Indonesia U19 Tak mengendurkan serangan meski tertinggal 3 gol Alhasil pada injury time Bapak pertama mereka bisa membalas Satu gol via Irfan Memanfaatkan bola liar hasil umpan silang Sulaiman Bapak pertama berakhir Dengan skor 1-3 untuk keunggulan Arab Saudi Di babak kedua Timnas Indonesia U19 Masih bermain dengan agresif Mereka bermain lebih baik Berkat adanya perubahan taktik Dari Sinta Yong Alhasil Garuda muda bisa mencetak bol Pada menit ke-52 Tusukan kava dari sayap kanan Menghasilkan umpan mendatar Ketengah kotak penalti Disana ada Sadam Gafar Yang berdiri bebas Dan menceploskan bola Dengan mudah ke gawang yang sudah kosong Skor 2-3 membuat pertandingan Menjadi lebih ketat dan cukup keras Tensi pun sedikit naik Bahkan dalam pertandingan ini Tercatat beberapa kali Arab Saudi Bermain kasar kepada pemain timnas Indonesia Tercatat ada 3 kartu kuning Dikeluarkan wasit di babak pertama Skuat merah putih Terus mencoba memaksakan Agar laga berakhir imbang Beberapa serangan bisa menghasilkan Kemelut namun Masih belum bisa benar-benar Mengancam gawang Arab Saudi Usaha Indonesia Akhirnya bisa membuatkan hasil Pada menit ke-92 Mendapat umpan dari sayap kanan Brave mengontrol bola Melewati satu back lawan dan keeper Sebelum menendang bola ke gawang kosong Dari sudut sempit Skor berakhir 3-3 Laga yang sangat seru dan dramatis Terima kasih kepada pemain yang telah bekerja keras Bapak pertama kami sudah bagus Namun ada beberapa kekurangan Yang sanggup dimanfaatkan oleh Arab Saudi menjadi gol Tetapi babak kedua pemain sanggup bermain lebih baik Ujar Sintayong Dilansir dari situs resmi PSSI Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton